Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, Town Hall 11 memang keren Apalagi dengan menggunakan Naga Max Yaitu Naga Level 6 Bagaimana aksinya berikut videonya Ya, lagi-lagi mengingatkan buat kalian yang belum subscriber Silahkan subscriber dan juga aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan pemberitahuan setiap upload dan terbaru dari channel ini Dan buat kalian yang baru bergabung bisa dilihat playlistnya Playlistnya disitu ada Attack Town Hall 8, Town Hall 9, Town Hall 10, dan Town Hall 11 Dan kalian juga bisa ikut gabung di komunitas chatting-chatting disitu ya Memberikan saran dan lain sebagainya Oke, dan kali ini Town Hall 11 Max Naga Max ya Ini menggunakan Naga Max Level 6 6 naga yang dibawa oleh Eddie siapa ini? Eddie-nya Iwan Kleser Dan kali ini tanpa membawa Barbarian King Apakah bisa rata? Meratakan base Town Hall 11 ini Karena ini ID Fan-nya diletakkan 4 disitu ya Archer Queen disini, CC disitu, Eagle disini Ini adalah tujuan sasaran utama dari menggunakan Queen Walk Dan tebakan kalian Apakah rata menggunakan pasukan ini? Oke, dan ya Bagaimana caranya? Ya, area sebelah sini akan diratakan menggunakan Naga Dan disini ada sedikit defense Jadi harus menggunakan Balon Dan CC-nya juga apa? CC-nya apa? CC-nya adalah Balon Karena Naga sebagai Tameng Balon disini untuk proses penghancuran defense-nya Oke, sudah kita mulai Ya, Archer Queen dibantu 5 healer dan juga Grand Warden Grand Warden-nya sudah Max Queen-nya juga sudah Max Hanya Barbaran King-nya saja yang sedang tidur Di operasi Jadi harus tapak berata dulu Ya Harus berani ya membawa No Barbaran King No Barbaran King No Barbaran King Ya Sesuai dengan rencana Disini Archer Queen menuju ke Air Defense Yang tempatnya disitu Berkumpul 4 Air Defense Ada Archer Queen juga Ada Eggel juga Dan Ya, Wallbreaker dimainkan Aduh, sangat disayangkan Wallbreaker-nya salah posisi Ini betul-betul salah posisi Wow Harusnya menjebol tembok di depan Archer Queen ya Tapi Ya, tidak jadi masalah Kita lihat langsung Menggunakan Jump Spell disitu ya Menuju ke Eggel Sasarannya real Eggel Wow Dan ini adalah melawan Air Sweeper Oke CC belum keluar Masih ada 3 Red Spell Oke, CC keluar Wow Ada Shaking Mening Dan Archer Queen harus diberi Red Spell Oke Red Spell Dan CC berhasil dibunuh Oke Aduh, ada Skeleton lagi nih Mengganggu sekali Oke Saatnya mengeluarkan Naga disini Oke, kita Mau lihat Air Defend masih tersisa satu Harusnya ini bisa dihancurkan Oleh Archer Queen musuh Eh, Archer Queen musuh Oleh Archer Queen kita Karena tadi salah ya Wallbreaker-nya Oke Dibagi Dibagi-dibagi Ya, muncul Tesla diantara Inferno Ya, dan CC-nya adalah Balon Max Mengeluarkan berapa Balon Dan harus diberi Red Spell Balonnya Ini untuk menghancurkan Air Defense Oke Bisa Tower dihancurkan dengan Balon Ya, Freeze untuk area Inferno Dan juga Tesla disitu ya Dan Red Spell dari Balon Ini masih memberikan kemarahan Balon Dan ya Inferno kedua Bisa hancur Dang Oke Dan Ya, Town Hall bisa dihancurkan oleh Archer Queen Archer Queen Dilindungi oleh berapa healer tadi ya Wow Itu tersisa hanya beberapa healer saja Oke 1, 2, 3, 4 naga ya Membawa 6 naga Tersisa 4 Artinya yang mati ada 20 Bukan ya 2 Dan sangat disayangkan sekali disini ya Waktunya Oh no Defense sudah hancur Hanya beberapa bangunan saja Dan ya No, 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 no Defense sudah hancur Tetapi waktunya Coba kalau ada Barbaran King Wah Bikin kesel saja nih Kalau sedang up Barbaran King Oke Lanjut Kita mau lihat Naga Level Max Meratakan base Town Hall 11 Max Juga disini Kita bisa lihat Inferno 4 Expo Ini adalah ground Oh, sorry bukan ground ya Ini air ground ya Tidak ada expo ground Oke Kita bisa lihat Archer Queen letaknya Ada di Jam 3 CC ada di bagian tengah Dan kita bisa lihat 2 air defense ini Dihancurkan menggunakan Barbaran King Dan Queen Ya Tepat sekali Dan Sesuai dengan namanya Clannya adalah Naga Empire Oke Dan ya Disini membawa 1 Cloning spell 1 Free spell Dan juga 3 red spell Dikeluarkan naga dari jam Wow 8 7 Langsung menuju Ke Town Hall Disitu ya Dan CC nya juga adalah Naga Freeze disitu Untuk Inferno Dan juga Yang namanya Air Sweeper Karena menyusahkan sekali Dan Cloning spell disini Untuk memberikan Cloning Balon Tepat sekali ya Balonnya harus Diperbanyak Karena untuk Menghancurkan defense Dan 2 red spell ini Diarahkan Menuju Archer Queen musuh Dan juga Untuk melawan Air Sweeper ya Karena ada Air Sweeper Satu disitu ya Yang masih Bertengger Oke Naga Max Sangat santai sekali Oke Perhatikan disitu ya Di belakangnya adalah Grand One Dan Max Juga ya Sangat-sangat Menginspirasi sekali Dan Ya Bisa kita hitung disitu ya 1 2 3 Wow Masih ada 2 air defense disini 1 2 3 4 5 6 6 naga Balonnya masih cukup banyak Dan ternyata yang diikuti oleh Green Warden Adalah Apa ini Healer atau naga Naga sangat disayangkan ya Naga Karena tadi meletakkan naga Baru meletakkan Green Warden ya Oke 2 air defense Ini dengan mudah Bisa diratakan ya Base nya Karena air defense nya Letaknya berdekatan sekali Ya Naga pun masih cukup banyak 1 2 3 4 Aman sekali disitu ya Oke Good job sekali buat 1MK Meratakan base Town Hall 11 Mac ini Menggunakan naga Cloning dan juga Menggunakan Free spell Keren Dan sungguh Edyaan Mantap Town Hall 11 Rata Menggunakan naga Perhatikan komposisinya Dan juga Buat kalian bisa ditiru Dan perhatikan juga base yang kalian hadapi nanti ya Oke Good job Next selanjutnya Kita mau lihat Amin Andra Anda 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 resta Oke salah sekali Anda 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 atau saya Saya atau Anda Anda saja lah Oke Menggunakan Queen Walk Which is Bowling Bowling Ya dan kali ini bisa dilihat Cukup menggunakan 1 jam spell Yang biasanya Menggunakan 2 jam spell Bagaimana sih Caranya Oke kita lihat Sepertinya menggunakan 8 Wallbreaker ini Bisa menjempol 2 tembok Oke jadi cukup menggunakan 1 jam spell saja Oke Baby Dragon Sacred Fresh Sacred Fresh Pengorbanan Baby Dragon disitu ya Supaya Archer Queen Benar-benar Mengarah ke Queen Disitu ya Menuju ke jam 8 Oke Jalannya mulus sekali Sesuai dengan rencana Antisipasi Queen kita mati Harus diberi Red Spell Karena Red Spell ini Memberikan kemarahan Dan Queen Memberikan kemarahan Juga Healer Dan juga Green Wonder Oke Witches dan Bowler Berhasil menghancurkan Mortar disitu ya Dan Wallbreaker langsung dikeluarkan Menjempol 2 tembok Langsung disitu ya Dan begitu CC keluar Diberi Red Spell Untuk Archer Queen Oke Golem sebagai Tameng saja Dan Golem disitu diserang Oleh yang namanya Eagle Dan ya tepat Ability dari Green Wonder Memberikan penyembuhan Semua pasukan disitu Dan Jump Spell disitu Mengarahkan Barbaran King Menuju ke Inferno Single Target Ataupun Menuju ke Inferno Multi Target disitu ya Dan Wow Ability dari Barbaran King Untuk Mengecohkan Inferno Dan Ability Sorry Red Spell ya Untuk memberikan kemarahan Bowling Menghancurkan Yang namanya Eagle Good job sekali Oke Satu jam Spell ini Memang Sedikit Melenceng ya Bukan melenceng ya Harusnya Lebih Di tengah lagi Di atas Stone Hall Artinya apa Menuju ke Eagle itu Tanpa harus Menghancurkan tembok Dan itu Bowler Dan Queen Menghancurkan tembok Oke Good job sekali Tidak cari masalah Base ini rata Rata Karena di bagian luar Ada Witches Dan juga Bowler Dan juga Giant Satu Giant Dan juga Baby Golem Tadi ya Membersihkan area Pinggir Dan Sekaligus Menyatakan Rata Base ini Dan Archer Queen Bowler Witches Di bagian tengah Juga berhasil Menghancurkan Mengobrakabrik Bagian tengah Ada Eagle Ada Inferno Ada Town Hall Juga Good job Edian Lagi-lagi Town Hall 11 Memang Edian Ini adalah Kombinasi Nomor 1 Golem Bowler Witches Untuk Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Edian Good job Oke Next selanjutnya Kali ini ID Iwan Glaser lagi Dan Bisa kita lihat Sini ya Ring Base Town Hall 11 Ring Base Town Hall 11 Ini Memang Sedikit Risk Jadi harus Benar-benar Bisa Diratakan Kali ini Tanpa menggunakan Barberanking Barberankingnya Sedang di upgrade Dan CC Dipancing Menggunakan Balon Dan Kita bisa Lihat Disitu ya Wow Harus Mengeluarkan Ability Grand Warden Karena Queen Nyawanya Terancam Terancam oleh Yang namanya CC Dan juga Oleh Inferno Oke Ya Berhasil menjebol Tembok Disitu Archer Queen Mengarah Dan Berhasil Masuk Kedalam Lebih Kedalam Lagi Oke Dan Kali ini Membawa 16 Miner Oke Kita bisa Lihat Satu Golem CC Nya Boaler Dibantu Empat Boaler Oke Tanpa Menggunakan Jump Spell Oke Kita Lihat Langsung Red Spell Karena Disitu Ada Expo Dan Archer Tower Yang Siap Menuju Ke Queen Dan Kita Bisa Lihat Golem Sebagai Tameng Boaler Dibagi Menjadi Dua Di area Luar Diberi Tiga Boaler Dan Di area Bagian Dalam Diberi Boaler Max Boaler Max Wow Kita Membawa Cc Boaler Boaler Max Oke Ada Chain Bomb Lumar Biasa Sakit Sekali Chain Bomb Untuk Boaler Dan Red Spell Mendekati Inferno Dan Bisa Kita Lihat Disitu Ada Chain Bomb Walaupun Ada Healer Tetap Kita Memberikan Heal Untuk Boaler Oke Inferno Kedua Bisa Hancur Dan Lagi Lagi Kita Harus Dibili Red Spell Untuk Mempercepat Gerakan Karena Sudah 40 Hampir 1 Menit 50 Detik Dan Sebagian Sini Sudah Rata Bangunan Sini Sudah Rata Dari Jam 3 Sampai Jam 4 Dan Saatnya Kita Mengeluarkan Miner Oke Kita Tunggu Dulu Disini Disini Menunggu Archer Masuk Lebih Dalam Lagi Menghancurkan Expo Dan Oke Sudah Hancur Baru Kita Keluarkan Miner Langsung Menuju Ke Town Hall Ya Ya Karena Menggunakan Satu Heal Spell Jadi Harus Menunggu Yang Namanya Archer Queen Bisa Menghancurkan Lebih Banyak Lagi Dan Disitu Ada Giant Bomb Ada Bomb Dan Ya Rata Satu Heal Spell Terakhir Untuk Memberikan Penyembuhan 16 Miner Untuk Meratakan Base Ini Keren Etian Good Job Dan Saatnya Edian Eh Saatnya Edian Saatnya Bilang Edian Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan share Dan komen Dan juga Subscriber Saya harus pamit Dan Bye